Intro Yuk jadi bagian dari Dakuah kami Dukung operasional Dakuah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Baik selanjutnya yang sudah masuk dari Instagram Assalamualaikum Assalamualaikum Wr. Wb Ustadz tips supaya tidak takut menikah Karena trauma orang tua cerai Bukan bukan sebuah tolok ukur saudara kusi iman kalau orang tua kita gagal berumat tangan, kita juga gagal sahabat kita gagal, kita juga gagal saudara kita gagal, kita juga gagal tidak seperti itu pemahamannya belum tentu orang tua kita cerai kita cerai, itu dulu poin yang harus anda tanamkan di benak anda jadi tidak perlu traumatis karena anda bisa ambil pelajaran juga dari penyebab daripada orang tua anda bercerai, anda bisa duduk sama ibu ngobrol kira-kira apa sebabnya cerai dulu anda bisa duduk sama ayah lalu anda bisa menimbang, anda sudah dewasa kira-kira siapa yang benar, siapa yang salah dan anda jadikan pelajaran nanti kalau anda sudah berumah tangga jangan sampai terjadi hal yang sama misalnya yang bertanya ini seorang ikhwa misalnya, seorang laki-laki maka dia ambil pelajaran dulu apa yang membuat mungkin ayahnya memang dalam kondisi salah jangan dia ulangi nanti sama istrinya atau yang bertanya ini seorang akhwat karena kita tidak jelas ini jenis kelaminnya maka dia dengar misalnya apa yang dulu ibunya lakukan kalau ibunya dalam kondisi salah jangan dia lakukan nanti sama suaminya kemudian kami sarankan dua hal lagi yang kedua selain anda hilangkan dulu dari benda anda persepsi kalau apa yang terjadi pada orang tua anda akan terjadi pada anda itu tidak mungkin kecuali memang anda mengikuti jejaknya secara membabi buta gitu ya yang kedua anda baca keutamaan tentang pernikahan anda perlu tahu dikaitan adalah ibadah dan tadi subhanallah jam 13.00 kita membahas tentang masalah seputar pernikahan dini dan banyak sekali dalil yang kami sampaikan statement para ulama penjelasan tentang anjuran menikah anda baca tentang keutamaan menikah dan anda perlu tahu itu adalah ibadah kepada Allah subhanallah sampai kata Nabi SAW kepada orang yang menolak untuk menikah karena dia ingin lebih giat ibadah menurut dia kata Nabi SAW dan aku menikahi wanita sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku dan cukup banyak dalil berhubungan dengan masalah anda baca dalil-dalil tentang masalah pernikahan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan nikahkanlah orang-orang yang lajang diantara kalian suruh menikah mereka yang bujang, yang gadis gitu kan dan juga hamba-hamba sahaya yang apa namanya yang laki-laki dan perempuan yang sudah layak menikah diantara kalian kemudian yang ketiga yang anda lakukan adalah anda mencari pasangan yang baik ikhtiarnya kepada pasangan yang salih kalau anda akhwat ini kalau anda perempuan dan wanita yang salih kalau anda laki-laki yang ini sudah dijanjikan oleh Nabi SAW kan untuk para wanita kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian sudah riduahi agama dan akhlaknya bukan kayahnya, bukan jabatan bukan titel akademiknya bukan paras-paras yang tampan bukan kulit yang putih bukan postur tubuh yang kekar tapi Nabi sudah kasih patokan kalau mau bahagia agama dan akhlaknya kalau kalian tidak lakukan maka akan terjadi kerusakan kerusakan di muka bumi ini maksudnya disini sebagai ulam ahli mengatakan percerian jadi sudah jelas agama yang didahulukan insya Allah akan aman dan kata Nabi SAW orang mu'min itu kalau mencintai dia akan mencintai dengan tulus kalau dia tidak mencintai maka dia tidak akan mendaliminya juga kalau anda laki-laki anda ambil hadith Nabi SAW yang berbunyi wanita dinikai kerana empat perkara li jamaliah kerana kecantikannya wali hasibah kerana keturunannya wali maliah kerana kekayaannya wali diniha dan kerana agamanya fadfar bidhati din taribat yadak pilihan beragama hidup mau akan bahagia jadi itu tolak ukurnya orang yang beragama saja kadang-kadang masih bisa diguda oleh syaitan apalagi kalau orang jauh dari agama jadi ini insya Allah akan menjauhkan anda dari percerian dengan izin Allah SWT dan kaedah penting dalam rumah tangga teman-teman sekalian selalu baik berdengan pasangan tulus kerana Allah SWT jalankan rumah tangga kerana Allah SWT dan orang yang salah minta maaf orang yang benar memaafkan insya Allah kan langgang rumah tangga itu selama memang kesalahan itu bukan hal yang disengaja dirahasiakannya seperti tadi ada penanya sebelumnya ada orang yang mengaku perjaka atau yang mengaku gadis tapi ternyata selama-selama rumah tangga ketahuan sudah duda, sudah janda atau sudah pernah punya anak ini kan semua menyakiti perasaan pasangan sebagaimana tadi penanya pertama ya ditanya apakah boleh minta cerik kami sudah jawab tentunya itu boleh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!